musik di atlantik atlantik, menyebabkan kecewaan pesawat jatuh haruskah saya takut dan khawatir akan terbang? selengkapnya akan saya bahas di dalam video ini ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya jangan lupa di-share ya Halo guys, salam Rotet kembali dengan Kapten Vincent Raditya ya buat kalian semua para penggunaan aviasi kalau kalian ingin memiliki sweater ataupun kaos yang ada bar yang seperti yang saya gunakan kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya Aviation Fashion, Only with Captain Will karena banyaknya pertanyaan kepada saya mengenai hal ini saya buatkan 1 video khusus buat kalian semua walaupun saya sudah berulang kali memberikan informasi mengenai ini cuma masih tetap saja ada orang yang bertanya dan membutuhkan informasi dan penyegaran untuk itu, karena channel Youtube saya di dunia penerbangan maka saya merasa sangat penting untuk mengadres masalah ini buat kalian semua perlukah kita khawatir apabila pesawat itu baru saja jatuh? ini memang tidak semudah yang dilihat karena namanya pesawat itu pasti terbang terus guys apalagi airline, maskapai berjadwal di mana schedule-nya itu ada terus, ada terus, ada terus, nggak bisa berhenti di seluruh dunia ini maskapai penerbangan ini banyak sekali guys ada yang sehari misalnya Jakarta, Surabaya bisa 10x, ada yang 6x, ada yang 8x, kalian bisa bayangkan schedule-nya setiap jam itu ada terus tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan buat kalian semua adalah bahwa tidak ada satu orang pun pilot yang ingin celaka ini merupakan satu hal yang perlu diketahui oleh semua orang tidak ada satu pun orang yang ingin celaka kecuali seseorang yang memiliki gangguan jiwa ya cuman seseorang yang normal, pasti apalagi mereka sudah berkeluarga mereka pasti ingin pulang bertemu keluarganya, itu kan sudah pasti guys akan tetapi, masih ada orang di luar sana berpikir bahwa aduh, naik pesawat itu berbahaya kalau memang berbahaya, kira-kira saya sebagai pilot mau terbangkan atau tidak saya kalau berbahaya juga tidak akan saya terbangkan kalau memang chance terjadi kecelakaan itu lebih tinggi saya juga berpikirlah untuk terbang untuk apa, walaupun saya hobi namanya juga kalau chance kecelakaan besar, pilotnya juga nggak akan mau guys tapi karena pilotnya sudah mengetahui dari jutaan penerbangan di seluruh dunia ternyata secara statistik, kalau kita lihat pesawat itu merupakan salah satu alat transportasi yang teraman di dunia lebih aman dari motor, lebih aman dari mobil memang, ketika terjadinya suatu kecelakaan itu memang it's painful, dan bahkan membuat teror di seluruh dunia guys karena memang pada umumnya kecelakaan pesawat itu sangat ekstrim dan biasanya mengenaskan guys itulah mengapa setiap kali plane crash, seluruh dunia matanya memandang guys karena pada dasarnya mereka pun tidak mau dan pilotnya juga sudah diajarkan bagaimana bisa cara merecover ketika terjadinya kerusakan ini semua sudah ada di buku panduan guys tapi walaupun begitu, perlu diketahui bahwa kecelakaan itu merupakan resiko yang terkandung dalam bertransportasi baik itu naik motor, baik itu naik mobil, mau naik pesawat ini merupakan satu resiko kecelakaan merupakan resiko yang terkandung dalam bertransportasi that's period, titik sama seperti kita harus berangkat ke pasar kita harus naik kendaraan disana mengandung resiko walaupun kita jalan sekalipun juga mengandung resiko bahkan naik motor walaupun berhenti saja tiba-tiba ada mobil yang main HP tiba-tiba menabrak siapa yang bisa bilang kapan itu akan datang ke kita itu bisa terjadi sama siapapun yang lagi naik motor, naik mobil, jalan kaki ini merupakan resiko berkendara guys kita tidak bisa menghindari kebutuhan akan bertransportasi sampai kapanpun kita butuhkan transportasi baik itu transportasi motor, ataupun mobil, ataupun pesawat jadi sebelum kita bahas lebih lanjut yang namanya transportasi akan selalu mengandung resiko kecelakaan jadi itulah guys, resikonya kan kita tinggal memilih kalau kita siap dengan resikonya maka marilah kita bertransportasi kalau kita tidak siap dengan resikonya yah, nggak usah bertransportasi kita jangan bayangkan hanya pesawat saja nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil tapi kan nggak bisa guys itu bagaimanapun juga suatu hari kita akan butuh naik transportasi baik itu darat, udara, ataupun laut pasti suatu hari kita butuhkan walaupun kita sudah hindari nggak mungkin kan gara-gara kita takut kita nggak mau naik jadi pada dasarnya resiko itu ada di mana-mana kita tidak bisa hindari bahkan kita lagi tidur saja kita bisa dipanggil Tuhan guys yang jelas apabila nature-nya kita butuh bertransportasi maka ya apa boleh buat? kita harus mau tidak mau naik tinggal bagaimana memperbaiki mindset ini guys bagaimana memperbaiki mindset ini? ketahuilah bahwa pesawat ini merupakan salah satu alat transportasi yang teraman di seluruh dunia dan ketahuilah bahwa pilotnya pun tidak mau sampai terjadinya apa-apa ketiga, ketahuilah bahwa kecelakaan merupakan resiko yang terkandung dalam bertransportasi dengan 3 alasan itu saja kita sudah memahami bahwa chance terjadinya kecelakaan sudah cukup kecil pilotnya nggak mau tapi resikonya ada tinggal kalian memilih apakah kalian ingin bertransportasi atau tidak jadi bisa dikatakan apabila saya mau terbang ke Surabaya sekarang memang ada kecil sekali kemungkinan anggap lah 0,02% kita anggap saja seperti itu lah jadi saya bisa katakan secara yakin bahwa ketika saya terbang ya kemungkinan besar saya akan sampai ke sana lah tidak ada yang bisa mendahului Tuhan kita sudah memplanningkan kita nggak boleh 100% kita yakin kita nggak boleh kalau ngomong seperti itu juga kita melangkahi Tuhan namanya cuman yang namanya bertransportasi sangat-sangat konsisten dan sudah dibuktikan dengan time frame period yang cukup lama memang sesekali memang terjadinya kecelakaan tapi bisa dianalogikan seperti ini guys kalian bisa bayangkan bagaimana seseorang yang tahu caranya menyetir pesawat saya diajarkan cara menyetir pesawat itu seperti ini digas lalu ditarik terbang ketika mendarat saya akan turunkan lalu tutup gasnya kira-kira pada saat ini apabila 10 pesawat lagi terbang bersamaan guys dengan pesawat yang sama dengan ilmu yang sama kita pilih kira-kira apakah ada satu orang yang akan menjalankan tidak sesuai dengan yang diajarkan atau tidak intinya dari 10 orang yang terbang bersama di sana sudah dapat diketahui dan sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun pilotnya yang ingin sampai celaka dan juga apabila kita bayangkan apabila salah satu dari pesawat ini mengalami kecelakaan pertanyaan saya adalah apakah 9 pesawat yang lain tadi memiliki mindset yang sama? ah saya mau jatuhin aja pesawatnya tidak ada guys 10 orang itu diajarkan di pesawat yang sama dengan prosedur yang sama tentunya semua orang itu pengen pulang kembali ke keluarganya tidak ada satupun baik itu maskapai ataupun pilotnya ataupun regulator atau penumpangnya yang mau kecelakaan sama seperti kita naik mobil, siapa yang mau mobil kita lecet? siapa yang mau mobil kita tabrakan? jadi kita bisa bayangkan ketika salah satu pesawat itu jatuh tidak mungkin pesawat yang lain itu juga pengen jatuh juga guys jadi kalian sudah bisa mendapatkan gambaran dong ya bagaimana ketika semua orang terbang mindsetnya satu, safety of the flight bagaimana pesawat ini bisa mendarat dengan sempurna tidak ada seorang pun yang ingin deliberately menjatuhkan pesawat ini ketika mereka memiliki mindset yang sehat dan paling mungkin mereka akan menerbangkan pesawat ini sesuai dengan cara mereka biasanya tidak akan ada yang dirubah dari standar prosedur yang biasa mereka lakukan apabila satu pesawat itu jatuh, nggak mungkin dong ah yaudah deh saya terbangnya pakai cara begini aja deh ikutin cara yang nggak mungkin karena manufaktur sudah memiliki acuan yang kita pakai untuk mengoperasikan pesawat itu dengan sangat baik jadi guys, saya rasa sekian informasi yang dapat saya sampaikan buat kalian semua semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk hit like dan subscribe jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa dan salam Rotet, bye.. sub indo by broth3rmax